Pemirsa dampak getaran gempa bumi Bantul sampai ke wilayah Kebumen menyebabkan 11 rumah rusak, 2 kakak mengongsi, meliputi 12 desa di 8 kecamatan. Dengan rincian 2 rumah rusak sedang, 9 rusak ringan, 1 warung, dan 1 tempat ibadah rusak. Gempa bumi yang berpusat di barat daya Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dirasakan hingga kabupaten Kebumen yang berjarak sekitar 98 km dari pusat gempa. Gempa dengan magnitudo 6,4 terjadi di barat daya Bantul dengan kedalaman 25 km tadi, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Jumat 30 Juni 2023. Dampak gempa tersebut dari data BPBD Kebumen Ketaran Kempa dirasakan hampir di seluruh kabupaten Kebumen skala 3 sampai 4 MMI. Ini meliputi 12 desa di 8 kecamatan. 11 rumah dilaporkan rusak dan 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Dengan rincian, 2 rumah rusak sedang, 9 rusak ringan, 1 warung, dan 1 tempat ibadah. Bahkan jaringan listrik juga ikut rusak sehingga beberapa desa sempat gelap kulitah. Salah satu personil BPBD Kebumen Ehsanudin menyampaikan rumah rusak terjadi di Kalibangkang dan Candirenggo, kecamatan Ayah, Desa Kejawang, kecamatan Selueng, Desa Gedung Jating, kecamatan Sempor, Desa Seboro, dan Wonosari, kecamatan Sadang, dan Desa Rante Weringin, kecamatan Bulus, Pesantre. Dampak kejadian gempa bumi Bantul DIY Magnitudo 6,4. Kejadian tanggal 30 Juni 2023, pukul 19.57 menit 43 detik waktu Indonesia Barat. Gempa bumi dirasakan skala 3-4 MFI di wilayah Kabupaten Kebumen, mengakibatkan beberapa dampak kerusakan rumah dan jaringan PLN. Upaya yang sudah dilakukan, bimbuan kepada warga, masyarakat, agar tetap tenang dan tidak panik, serta selalu mengikuti update informasi dari Pusdal-Op PBBD Kabupaten Kebumen. mengirimkan tim reaksi cepat untuk melakukan pendataan kerusakan dampak gempa. Wilayah terdampak 8 kecamatan, 12 desa, 12 kakak, dan 42 jiwa. Untuk kerusakan rumah, 1, rusak sedang, sebanyak 2 unit, rusak ringan, 9 unit, dan kerusakan tempat usaha, 1 unit. Tempat kerusakan tempat ibadah, 1 unit, terkait dengan pengungsian, 2 kepala keluarga, 4 jiwa, mengungsi di rumah saudara. Hingga saat ini, petugas masih terus mendata kerusakan sekaligus berkoordinasi untuk memberikan bantuan ke lokasi yang terdampak gempa. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak panik, serta selalu mengikuti update informasi dari Pusdal-Op PBB-PBD Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Pariyanto, Penyumahas TV, melaporkan.